Hai guys, ada dua karakter One Piece yang pernah mengalahkan Sanjuan Wolf. Sanjuan Wolf dari kelompok bajak laut Kurohige One Piece itu terlihat sulit dilawan. Dia adalah raksasa, jadi kekuatannya pasti dahsyat. Dia pun bisa membesarkan tubuhnya, membuat dia berpotensi semakin sulit dijatuhkan. Meski begitu, ada karakter One Piece yang pernah mengalahkan Sanjuan Wolf. Siapa saja? Check this out! Karakter pertama yaitu Kuzan. Babs 1081 memperlihatkan momen Kurohige bertemu dengan Kuzan di sebuah pulau. Yang berujung Kurohige menawari Kuzan untuk gabung dengannya. Dalam kilas balik itu, kita diperlihatkan kalau Kuzan sudah sempat membekukan Sanjuan Wolf dan sejumlah orang lain sebelum Kurohige menemuinya. Jadi sebesar-besarnya Wolf, dia tetap bisa dibekukan oleh Kuzan. Karakter kedua adalah Garp. Di bab 1087 mengungkap, Garp menghajar Sanjuan Wolf hingga raksasa itu terjebur ke laut. Dari dialog para bajak laut yang bikin Wolf mental memang Garp. Wolf yang pemakan buah iblis pun jelas tak sadarkan diri saat tercebur ke laut dan harus ditolong. Meski sejumlah bajak laut yang berbicara kebingungan di mana mereka harus menolong Wolf. Untuk kasus Garp, sekuat-kuat dan sebesar-besarnya Wolf, hantaman Garp ternyata tetap bisa membuat raksasa itu sampai terpentar jauh. Selain mereka, seharusnya di masa lalu ada lagi yang mengalahkan Wolf. Garp dan Kuzan adalah dua karakter yang dikonfirmasi pernah mengalahkan Wolf. Keduanya menunjukkan kalau meski Wolf itu besar dan kuat, dia masih bisa dibekukan atau dipentalkan dengan hantaman yang sangat kuat. Selain mereka, seharusnya ada lagi orang yang pernah mengalahkan Wolf. Soalnya Wolf itu sempat dipenjara di Intah Down. Meski begitu, karakter yang di masa lalu menangkap Wolf ini belum diketahui siapa. Itu dua karakter One Piece yang pernah mengalahkan Sanjuan Wolf. Gimana menurut kamu? Sampaikan di kolom komentar ya. See ya!